1.170 rombongan Juma'ah Haji asal Tulungagung berangkat bersama selasa malam. Dari jumlah tersebut sebanyak 92 Juma'ah telah berangkat lebih dahulu karena bergabung dengan Kloter 34 asal Kabupaten Nganjuk. Sedangkan sisanya berangkat bersama Kloter 37, 38, dan 39 Embarkasi, Surabaya. Para Juma'ah ini berangkat ke Surabaya dengan menggunakan 25 bus yang disiapkan oleh Pemkap setempat. Mereka dijadwalkan masuk ke asrama Haji Sukolilo pada hari Rabu pagi. Juma'ah calon Haji asal Tulungagung ini akan terbang ke Tanah Suci pada hari Kamis mendatang. Sebanyak 3 Juma'ah calon Haji yang sebelumnya dinyatakan tidak mampu karena faktor kesehatan dipastikan dapat berangkat tahun ini. Dua Juma'ah mengalami sakit TBC dan satu sisanya masih harus menunggu vaksin COVID-19. Untuk Juma'ah yang terkena penyakit TBC dinyatakan tidak menular sehingga bisa berangkat bersama rombongan. Sedangkan satu Juma'ah yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 akan berangkat dengan Kloter lain. Jadi yang berangkat pada malam hari ini lebih kurang 1.100 juma'ah ya. Itu masuk dalam Kloter 37, 38, dan 39. Nah ini kita berangkatkan 25 bus yang kemarin adalah 2 bus sebanyak 93. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan pada besok pagi hari subuh dan masuk di Surabaya melaksanakan sholat jama'ah subuh bersama dan akan setelah sekaligus menuju di Subalila Asrama Haji dan persiapan, masuk interkasi untuk persiapan terbang. Terbangnya kapan ini Pak? Hari Kamis. Kamis pagi jam 5 ya. Jadi persiapan-persiapan. Itu alhamdulillah sudah termenuhi. Termasuk tadi itu jam 4 baru ada satu yang bisanya belum turun, ternyata alhamdulillah jam 4 tadi sudah turun. Itu digantikan atau tidak Pak? Tidak, tidak. Udah ada yang karena kesehatan Pak, yang kena TBC sama yang belum vaksinasi itu Pak? Udah, udah, udah. Bisa, bisa. Katanya perlu memerlukan perawatan 2 bulan Pak? Iya, kemarin sudah. Sudah digantikan atau gimana Pak? Itu tetap ini, melaksanakan, tapi ini nanti untuk mengikuti yang belakangnya. Maksudnya yang belakangnya? Mundur di tahun depan. Betul, mundur yang diikuti kloter yang belakangnya. Sudah dapat kloter Pak Inpak? Belum? Sudah, sudah. Kloter berapa Pak berarti? Nah ini tinggal nanti kloter itu nanti nunggu seat mana yang kosong. Satu contoh sekarang 739 yang berakhir, mestinya mengikuti yang belakangnya. Karena nanti ini sudah dinyatakan sudah sehat, ternyata seatnya penuh mengikuti water berikutnya. Oh. Nunggu yang kosong. Nunggu yang kosong ya? Sampai saat ini masih belum ada kepastian berarti Pak? Belum, belum. Tapi yang terakhir, waktu rangkap. Diharapkan petugas haji memberi perhatian lebih kepada cuma haji yang sudah berusia lanjut. Mereka diharapkan mendapatkan prioritas selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Tulung Agung, Sogipamungkas, KSTV Labaik Allahuma labaik. Labaik Alasari labaik. Labaik Alasari labaik. Terima kasih.